dan semoga pula yang berkumpul pada majelis ingmu adalah orang yang menjaga hatinya sebelum dia menggerakkan langkah kakinya karena terplesetnya hati lebih parah daripada keplesetnya kaki di tepi jurang keplesetnya kaki kita di tepi jurang hanya menyebabkan remoknya tulang kita dan menyebabkan rusaknya tubuh kita tetapi terplesetnya niat sesungguhnya merusak kehidupan kampung akhirat kita semoga kita sehari kita bersyukur, sehari kita berdoa dan saling menjaga supaya siapapun yang terlibat pada majelis ilmu adalah orang yang paling mampu menjaga niat di dalam hatinya tidak ada yang diniatkan kecuali adalah karena Allah SWT jamaah yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi kalau kita memperhatikan kisahnya Nabi Yusuf kita akan mendapati bahwasannya kisah Nabi Yusuf itu setidaknya ada dua perkara yang selalu kita ingat yang pertama yaitu adalah Nabi Yusuf merupakan salah satu Nabi yang mendapatkan penganiaan dan mendapatkan ketoliman dari sebelah saudaranya dilemparkan beliau ke sumur tua, telontal-lontal menjadi budak sampai akhirnya beliau di negeri Mesir di negeri yang tidak menjadi negerinya dan akhirnya menjadi budak dan sempat dipenjara yang kedua yang kita ingat dari Nabi Yusuf adalah ketika beliau digoda oleh istri sang raja ketika menggodanya untuk berbuat zinah pada tempat yang begitu jauh dari kampungnya tidak ada yang kenal dengan Yusuf dan ternyata wanita itu sudah menawarkan sebuah kondisi tidak akan menyampaikan dosa itu kepada siapapun dua perkara itulah yang kita ingat dari kisah singkatnya Nabi Yusuf alaihi salam tetapi tahukah kita ternyata dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang mendapatkan pujian dari Allah berkali-kali di dalam Al-Quran bukan ketika sabarnya Yusuf ketika dilemparkan di sumur tua tetapi sesungguhnya perkara yang menjadikan Nabi Yusuf sampai dikuji oleh Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran yaitu adalah ketika Nabi Yusuf mampu meninggalkan dosa ketika digoda oleh istri sang raja yang menariknya untuk melakukan zinah dan dia menolak wanita itu walaupun terpampang banyak kesempatan bagi dia untuk melakukan perbuatan zinah yang dimurkai oleh Allah disitu Syahul Islam Ibn Taymiyah itu menyampaikan sesungguhnya sabar ketika mendapatkan musibah hidup itu kalah dibandingkan sabar ketika menghadapi dosa karena sesungguhnya sabarnya Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur tua merupakan sabar yang dipuji oleh Allah tetapi tidak sampai besar tetapi sabarnya Yusuf ketika beliau mampu untuk meninggalkan dosa ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri sang raja merupakan sabar yang dicintai oleh Allah Allah abadikan di dalam Al-Quran Allah lewatkan kisah nyata itu dalam lorong sejarah sampai kemudian kita mendapatkan kisah itu nyampe kepada kita dan kehidupan kita karena sesungguhnya Allah yang menyampaikan kisah itu kepada kita disitulah kita faham sabar dari dosa dan kemaksiatan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dan begitulah penjelasan api yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah disinilah kita faham ketika kita telah mengerti dari kisahnya Nabi Yusuf bahwasannya di dalam kisah itu mengajarkan kepada kita bahwasannya sabar pun kita harus berikan ketika kita menghadapi dosa dan kemaksiatan maka kita harus faham dosa dan kemaksiatan itu apa saja yang mana kita harus bersabar untuk menghadapinya dan kita tidak mungkin sabar atas dosa dan kemaksiatan kalau kita miskin referensi kita terhadap dosa dan miskin referensi kita terhadap kemaksiatan makanya kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa karena pada dasarnya kita akan memperbanyak referensi yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah ketika menjelaskan tentang referensi dosa dan maksiat itu apa supaya kita mampu bersabar atas dosa itu apabila banyak terjadi diantara manusia kita mampu memberikan kesabaran ketika kita faham bahwasannya perkara itu adalah dosa walaupun banyak orang itu melakukan tapi semuanya itu dimulai dari ilmu makanya kita mengkaji kitab dosa-dosa yang dianggap biasa karena kita ingin tahu apa itu dosa yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah dimana kita ingin bersabar menghadapinya supaya kita dipuji oleh Allah karena orang yang sabar menghadapi dosa itu merupakan sabar yang Allah cintai dan Allah rindui dalam kehidupan kita oleh karenanya kita membahas buku dosa-dosa yang dianggap biasa dan kita akan membahas dosa-dosa itu apa saja supaya kita ngerti bagaimana meninggalkan dan bagaimana bersabar ketika menghadapinya sekarang mari kita buka di dalam buku yang sudah kita kaji kita membuka pada halaman yang ke-14 dan ke-15 bagi yang membawa buku silahkan dibuka bagi yang tidak membawa buku saya serahkan urusannya kepada Allah SWT insyaallah insyaallah moga-moga bulan depan sudah membawa buku diantara dosa yang kemudian kita kemarin pelajari adalah dosa yang besar yang kita pelajari yang dianggap biasa itu adalah melakukan kesyirikan dan kita sudah pahamkan dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar bagaimana kesyirikan itu dan bagaimana kesyirikan itu merupakan perkara yang berat yang mampu menghapuskan semua timbangan kebaikan yang kita lakukan sampai kita juga menyampaikan dan menerangkan perkataan dari imam imno jenia orang yang akidahnya benar dosanya itu banyak masih bisa masuk syurga tetapi apabila orang itu akidahnya rusak walaupun dosanya itu sedikit maka dia kekal di dalam neraka karena sesungguhnya kesyirikan itu menyebabkan semua kebaikan walaupun sebesar gunung, setinggi langit tidak ada harganya dan tidak ada pahalanya di sisi Allah ketika ibadah kita sudah tercampuri dengan kesyirikan ibarat susu itu pahala kita ibarat nilai itu adalah kesyirikan makanya ketika kesyirikan itu sudah menghampiri perbuatan baik yang telah kita lakukan hancur, musnah, tidak ada harganya di sisi Allah itu yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya sekarang kita akan menyampaikan diantara fenomena-fenomena kesyirikan yang terjadi dan mewabah di masyarakat itu apa ini akan menjadi kajian kita maka kemudian sasalai al-munajid menyampaikan kepada kita diantara perkara kesyirikan yang mewabah dan memasyarakat dalam kehidupan manusia itu yang pertama adalah menyembah kepada kuburan ini merupakan salah satu fenomena kesyirikan yang banyak diantara kita tidak mengetahui disebabkan karena minimnya ilmu dan minimnya referensi kita tentang akidah yang benar sampai kemudian orang ketika datang ke kuburan yang sifatnya harusnya mengingatkan kita kepada kematian berubah fungsinya menyebabkan orang terjurumus kepada kesyirikan nah disinilah kita paham kenapa ziarah kubur pertama-tama ketika nabi itu berdakwah Islam nabi itu melarang para sahabat itu untuk ziarah kubur ketika beliau sedang berdakwah di kota Mekah tidaklah nabi melarang para sahabatnya ketika nabi sedang berada di kota Mekah saat itu sebelum hijrah sampai nabi melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur disebabkan nabi khawatir ketika akidahnya belum kuat maka sahabat apabila diperbolehkan untuk datang ke kuburan maka menyebabkan kesyirikan makanya ketika nabi sudah hijrah ke Madinah dan mendapati para sahabat sudah kuat di dalam akidah dan tauhidnya barulah nabi menyuruh dan meletakkan perintah supaya setiap para sahabat itu berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kita untuk kematian makanya kemarin makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika kita mendapati Rasulullah itu bersabda dulunya saya itu melarang kalian untuk ziarah kepada kubur fazuruhah sekarang datangilah ziarah kubur itu walaupun dulunya nabi melarang dan nabi itu ketika melarang ada sebabnya yaitu menjaga umatnya dan sahabatnya supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan kemudian nabi memberikan perintah larangan itu dihapuskan dengan perintah nabi fazuruhah maka sekarang datangilah kuburan itu fa'innaha tuzahidu filqalbi watudakiru anil akhirah karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian dan membuat kita zuhur dalam perkara dunia disitu kita memahami ya bapak dan ibu maka ziarah kubur itu ibarat mata pisau dia bisa membawa manfaat tetapi dia bisa membawa mandorot kalau kemudian kita salah meletakkan maka terjerumus kepada kesyirikan dan berapa banyak manusia yang mereka mendatangi kuburan ketika mereka belum memahami tentang hakikat akidah yang benar terjerumus kepada kesyirikan dan itu merupakan perkara yang dikhawatirkan oleh nabi kepada umatnya ketika terjerumus kepada kesyirikan tetapi ketika datang ke kuburan itu diiringi dengan ilmu yang benar sesungguhnya ziarah kubur itu memberikan manfaat yang banyak karena ziarah kubur itu melembutkan hati yang kasar dan hati yang sakit karena sesungguhnya diantara obat dari getirnya hati yang sakit dan keras itu obatnya adalah ketika ziarah kepada kubur makanya nabi sampai ziarah kubur kebagi nabi itu kalau ziarah kubur itu dibagi salah satu kuburan di kota madinah nabi itu mendatanginya di waktu malam makanya kalau kita pengen ziarah kubur itu yang paling bagus malam kemudian mengingatkan kita untuk kematian dan menjadikan kita zuhud karena nabi ziarah kuburnya itu di waktu malam dan sesungguhnya ziarah kubur itu termasuk perkara yang disunahkan oleh rasul karena membentuk zuhudnya hati kita dan menjadikan kita ingat kepada kematian dan sesungguhnya mengingat kematian itu melembutkan hati tetapi apabila kita ziarah kubur tidak diiringi dengan ilmu terjadilah apa yang dikhawatirkan nabi yaitu terjatuhnya kepada kesyirikan ketika mendatangi itu tanpa ilmu disitulah kita paham frame-frame yang harus kita sepakati ketika mendatangi kuburan supaya mencegah kita supaya tidak melakukan kesyirikan di tempat kuburan dan itulah yang harus kita sepakati karena kita khawatir fenomena ini bisa menimpa kepada kita dan keluarga kita ketika kita tidak mengetahui bagaimana frame yang harus dipahami ketika ziarah kubur maka kita khawatir apa yang dikhawatirkan nabi itu bisa menimpa kepada kita tanpa kita sadari ketika melakukan kesyirikan ketika mendatangi kuburan makanya tadi kita katakan mendatangi kuburan itu ibarat yaitu adalah mata pisau bisa membawa manfaat tapi juga bisa membawa keburukan dan mendorot dalam kehidupan seseorang apa frame yang harus diperhatikan kalau ziarah kubur sesungguhnya frame yang harus diperhatikan kalau ziarah kubur adalah niat niat yang pertama kalau mendatangi kuburan itu tidak ada niatan kecuali satu bagaimana niat kita ketika mendatangi kuburan bukan untuk meminta dan bukan untuk berdoa tetapi sesungguhnya niat yang kita miliki ketika mendatangi kuburan adalah bagaimana mengingatkan kita kepada kematian ketika kita melihat gundukan-gundukan tanah di depan mata kita supaya gundukan tanah itu mengingatkan kita bahwasannya kita pun akan melalui proses itu sebagaimana saudara-saudara kita sudah mendahului kita jadi niatannya bukan untuk berdoa kalau mau berdoa itu di tempat yang mustajab dan kuburan itu bukan tempat mustajab untuk berdoa silahkan berdoa di Rahuloh itu tempat yang mustajab silahkan berdoa kemudian kita itu di di depan Kaabah silahkan berdoa di hijernya Ismail silahkan berdoa di belakangnya Makom Ibrahim silahkan berdoa ketika antara andan dan ikhamah itu merupakan tempat dan waktu yang mustajab tapi tidak ada satu pun dalil yang disampaikan oleh Nabi bahwasannya tempat bagi kita berdoa itu di dalam kuburan ataupun di area kuburan karena sesungguhnya ketika kita berdoa di area kuburan bukan untuk berdoa diri kita tetapi mendoakan orang yang berada di dalam kuburan supaya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan frame ini penting karena banyak orang yang ketika mendantangi kuburan niatnya untuk berdoa atas kemaslahatan hidup dia kalau Antum dan saya ingin berdoa atas kemaslahatan diri kita tidak usah ke kuburan kita datang ke asaf kemudian kita sholat dalam sujud kita meminta sama Allah lebih mustajab itu di hadapan Allah karena sesungguhnya kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah karena kuburan itu bukan tempat untuk berdoa kuburan itu tempat mengingatkan kita kepada kematian makanya kalau ada orang di antara keluarga yang kita ajak kemudian kita ajak mereka kepada kuburan pertama yang harus kita sampaikan kepada mereka kita datang ke kuburan untuk mengingatkan mati dan tidaklah datang kita ke kuburan untuk meminta kalau kamu ingin meminta sesuatu tidak perlu di kuburan di rumah saja mampu karena sesungguhnya Allah sudah menyampaikan kepada kita Allah kan sudah berfirman kalau hambaku itu bertanya kepada diriku dan meminta kepada diriku katakan wahai Muhammad aku itu dekat dan aku itu mengabulkan doa dan Allah menyampaikan ayat itu tidak memerintahkan kita untuk meminta kepadanya di kuburan makanya maaf saya sampaikan kalau memang kuburan itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah nabi itu akan sering mengajak para sahabat untuk mendatangi kuburan para nabi dan para rasul sebelum beliau sebelum perang badar mungkin beliau itu akan mengajak para sahabat yuk kita cari kuburannya nabi Musa supaya besok ketika kita ditolong supaya besok ketika kita perang badar kita ditolong oleh Allah sebagaimana Allah menolong nabi Musa dengan tongkatnya tapi tidak ada satu pun riwayat yang kita dapatkan dari nabi bahwasannya nabi ketika berdoa mengajak para sahabat untuk mendatangi kuburan makanya tadi saya katakan kalau kuburan itu tempat yang mustajab untuk meminta kepada Allah pastilah nabi akan mengajak para sahabat untuk keliling cari kuburannya nabi Musa kuburannya nabi Sulaiman kuburannya nabi Yusuf kuburannya nabi Ibrahim kuburannya nabi Ismail dan para nabi sebelum beliau dan itu mudah bagi nabi kalau memang kuburan itu tempat yang mustajab untuk berdoa tapi para nabi saja tidak mengetahui kuburannya para nabi dan para rasul sebelumnya dan tidak ada satu pun riwayat yang menerangkan bahwasannya nabi itu ditanya para sahabat kuburannya nabi Sulaiman itu mana ya rasul dan tidak ada satu pun hadis yang menerangkan bahwasannya nabi itu ditanya mana kuburannya nabi Ibrahim mana kuburannya nabi Yusuf mana kuburannya nabi Sulaiman kenapa nabi tidak pernah ditanya oleh para sahabat tentang kuburan para nabi karena para nabi pun paham dari apa yang disampaikan rasul sesungguhnya kuburan itu pada dasarnya bukan tempat yang mustajab untuk berdoa sampai mereka tidak tahu pun mereka tidak kemudian merisaukan itu makanya frame yang pertama kalau kita mendatangi kuburan kita harus paham mendatangi kuburan niatnya harus karena mengingatkan untuk mati supaya kita paham tentang kematian dan kematian itu menciptakan kita supaya lapang dalam seluruh kehidupan kita Imam Kurtubi itu menyampaikan kepada kita fungsinya ziarah kubur itu apa sih kok sampai dikatakan berbuat sampai kita zuhur dan mengingat akhirat karena mendatangi kuburan itu kayak obat siapapun yang sedang sempit hidupnya ketika mendatangi kuburan jadi obat siapapun yang lapang hidupnya ketika mendatangi kuburan itu jadi obat bagaimana itu bisa terjadi disampaikan oleh Imam Kurtubi dalam kitabnya Atat Kirah Li Ahwalil Mauta di dalam kitab itu beliau mengatakan siapapun yang mereka sedang merasakan sempitnya kehidupan dengan datang ke kuburan itu hatinya akan lapang karena sempitnya hidup yang dia sedang rasakan itu dia akan paham seberat-beratnya masalah itu kalau dia mati akan berhenti dan akan selesai masalah itu kalau dia beriman sama Allah dan Rasul makanya kalau kita misalkan menghadapi satu perkara berat kita menghadapi perkara beratnya hidup kita misalkan ekonomi sedang susah dan akhirnya banyak pintu-pintu rezeki yang dulunya mudah bagi kita tiba-tiba sempit datang ke kuburan kata Imam Kurtubi menjadikan kita akan memahami seberat-beratnya saya hidup itu pun ada batas akhirnya dan batas finishnya ketika saya mati semua masalah ini akan selesai seiring ketika saya beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman pula kepada Rasul maka saya akan mendapatkan kebaikan dari apa yang saya lakukan dalam kebaikan makanya kalau orang lapang kalau orang sempit ingat mati enak hidupnya antum dihujat oleh seluruh orang lalu antum ingat mati tenang kenapa? dengan antum mengingat mati antum tahu nanti ketika antum meninggal dunia orang itu akan berhenti menghujat antum dan antum tahu dari pintu kematian itu antum akan dipertemukan dengan orang yang menghujat antum dalam keadaan yang lebih adil dihadapan Allah dan Allah akan mendatangkan mereka untuk kita mintain saksi dan buktinya ketika mereka menghujat dan menodai warahmatan kita enak akhirnya lega coba kalau kemudian tidak ada kematian kematian itu rahmat sebenarnya kalau kita tidak ada kematian kita bisa memikirkan betapa beratnya hidup makanya kemudian Allah ketika simpelkan sederhanakan kita ini sampai Allah membuatkan batas akhir finish kehidupan kita dengan kematian kematian itu rahmat karena orang yang sempit hidupnya kalau dia mati selesai dia akan berganti dengan kebaikan yang dia peroleh ketika dia telah berpindah ke alam barzah selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir makanya orang yang sempit obatnya mengingat mati sama pula orang yang lapang ketika dia mengingat mati itu juga menjadi obat kenapa orang yang lapang itu cenderung untuk sombong dan cenderung untuk takabur dengan proses pencapaian apa yang dia peroleh berapa banyak orang yang ketika proses karirnya begitu melejit cepat sekali kemudian tercipta suasana untuk sombong dan kiber terhadap apa yang dia dapatkan makanya ketika orang dalam keadaan lapang kata Imam Kurtubi ingat mati ingat mati pun merupakan proses obat supaya dia tidak sombong dengan pencapaian apa yang dia dapatkan dan supaya dia paham setinggi-tinggi apapun dia memperoleh kenikmatan dan fasilitas hidup tetap ada batas akhirnya dan harta yang dia dapatkan dan kemudian dan fasilitas yang dia peroleh akan berpindah ke ahli waris supaya kemudian dia tidak takabur dan menjadi tawaduk kembali terhadap apa yang menjadi kelapangan hidupnya makanya ingat mati itu penting pentingnya mendatangi kuburan makanya sunahnya mendatangi kuburan itu hari ini termasuk sunah mahjurah apa itu sunah mahjurah sunah yang banyak tertinggal dan tertanggalkan serta tidak banyak dilakukan oleh kaum muslimin padahal nabi memperhatikan betul kehidupan beliau bersama dengan ziarah kubur makanya pernah saya sampaikan kan satu riwayat nabi datang ke kuburan tengah malam sampai ibunda aisyah yang saat itu tidur bersama rasul tidak menyadari kalau nabi itu pergi dari sisinya ibunda aisyah dan ibunda aisyah saat itu langsung cemburu merasa oh ini nabi pindah ke rumah istri yang lain makanya dicari nabi dan ternyata nabi dimana di kuburan makanya ibunda aisyah ikut bersama nabi kemudian beliau ikut berdiri di tengah-tengah kuburan baki dan disitulah kemudian rasulullah mengajari ibunda aisyah apa yang harus diucapkan dalam doa ketika mendatangi kuburan nah disitulah kita paham mendatangi kuburan itu frame-nya yang harus dipegang satu mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kepada kesyirikan memperhatikan niat datangnya kita ke kuburan itu mengingatkan untuk mati makanya sekali-kali untuk datangi kuburan masjid taklimnya sehari satu ke kuburannya seminggu satu seminggu satu kali kalau ditanya mau kemana mau ke kebun jeruk dimana kamu sedang berada di tengah lapangan kuburan maka itu merupakan bagian dari perkara untuk melembutkan hati tapi masya Allah ya fitnah hari ini itu luar biasa sekarang kuburan itu pun juga tidak bisa mengingatkan mati bagi orang yang hatinya sudah keras makanya banyak kuburan itu akhirnya apa terjadinya kemaksiatan orang pacaran malah di kuburan coba sekarang itu saking pekatnya fitnah zaman hari ini itu kayak gitu kalau kata orang zaman mau nah itu kayak gitu sampai kuburan itu yang harusnya mengingatkan mati malah kemenjian menjadi tempat kemaksiatan ada kuburan pak ibu di jati negara sana di perumpung kalau tidak salah itu di depan telekom itu kuburannya itu tempat kemaksiatan saya itu punya dulu punya kajian ada masjid di sampingnya itu itu motornya ada orang yang punya motor tidak kelihatan maka itu termasuk diantara fitnah besar sampai kuburan pun tidak berhasil untuk melunakan hati manusia makanya sampai kalau kemudian kuburan sudah tidak lagi memberikan peringatan untuk kita itu menunjukkan betapa kerasnya hati sampai kerasnya hati diberikan kepadanya kuburan pun kuburan itu tidak mampu melunakan dan melembutkan hatinya kembali padahal fungsinya kuburan itu melembutkan kembali kematian dan itulah yang dilakukan para sahlaf ketika mereka mendapati hati mereka keras frame yang kedua untuk mendatangi kuburan supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan itu apa yang kedua semua kuburan itu sama dan tidak perlu diistimewakan kecuali kuburannya rasul dan kuburannya abu bakar dan umat selain dari kuburan itu semuanya sama dan kita tidak boleh mengistimewakan satu kuburan lebih daripada kuburan yang lain kecuali kuburannya rasul memang ada doa khusus ketika melewati kuburannya rasul tapi selain dari kuburannya rasul maka semua kuburan itu sama dan tidak boleh bagi kita itu lebih mengutamakan kuburan pulan daripada kuburan pulan kalau sifatnya mendatangi kuburan itu hanya untuk mengingatkan mati kalau sifatnya hanya mengingatkan mati mah kuburan itu sama saja jeruk purut ya monggo kemudian taman apa tanah pusir juga silahkan sama dan tidak boleh bagi kita mengutamakan kuburan tertentu seakan-akan kuburan itu lebih baik daripada kuburan yang lain kenapa ziarohnya itu harus ke Aceh ya kalau ziaroh ke Aceh itu lebih khusus gitu tidak ada sama lah kecuali masjid mungkin masjid itu ada beberapa masjid-masjid tertentu yang menjadikan kita lebih khusuk contohnya karena karpetnya lebih empuk kemudian AC-nya lebih dingin suasananya kemudian lebih tenang maka bolehlah kita mengutamakan satu masjid disana itu saya lebih khusus daripada masjid disini disini rami ada suara anak-anak kalau sujud karpetnya bau maka kemudian mengutamakan masjid itu masih makkul masih kemudian bisa diterima tapi kalau mengutamakan kuburan itu tidak bisa diterima karena semua kuburan itu sifatnya sama untuk mengembalikan kita supaya kita mengingat kematian dan tidak perlu bagi kita mengistimewakan kuburan tertentu di atas kuburan orang lain karena semua kuburan itu sama jadi kalau ada orang yang kemudian kenapa sih jaruhnya kok jauh-jauh bukankah rumahmu sudah di dekat jeruk-purut kenapa harus jaruhnya ke tempat yang jauh ke Hongkong ya karena sehat disana lebih khusus tidak ada lebih khusus semua kuburan itu pada dasarnya sama yaitu bagaimana proses hati kita merespon apa yang kita lihat di kuburan untuk melembutkan hati dan tidak ada keistimewaan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan-kuburan yang lainnya makanya Masya Allah tidak boleh bagi kita itu mengistimewakan apa yang tidak diistimewakan oleh Rasul sama lah kuburan itu sama ada pun masalah penghuniya karena mengatakan ini kan beda ini kuburannya orang sholih ini kuburannya bukan orang sholih kita kan tidak tahu di dalam kuburan itu siapa yang mendapatkan nekmat dan siapa yang mendapatkan adhab oh kita tidak mengerti kok dan tidak boleh bagi kita memastikan fulan ini di neraka fulan ini di syurga kalau secara dohidnya mereka muslim itu sama karena bisa jadi kita menyangka fulan itu penduduk neraka tapi bisa jadi dia penduduk syurga dan bisa jadi berapa banyak orang yang menyangka itu penduduk syurga tapi bisa jadi di hadapan Allah dia penduduk neraka karena kita tidak mengerti maka pelakukan semua kuburan itu sama yaitu ketika datang kemudian memberikan salam kemudian mendoakan ampunan bagi yang penghuni kubur itu lalu kemudian kita merespon apa yang kita lihat untuk melembutkan hati dan tidak perlu kita istimewakan kuburan tertentu mungkin ada yang berkilah dan mengatakan kepada anak ustad itu kuburannya fulan itu beda pertanyaan saya cuma simpel Bapak bisa memastikan gak kalau dia itu berada di dalam syurga dan berada dalam rahmatnya Allah siapa yang tahu tidak ada yang tahu cuma kita diperintahkan untuk menghormatinya perintahkan untuk menghormatinya kita tidak boleh melewati bundukan tanahnya tidak boleh duduk di atas nisannya tidak boleh mengumpatnya tidak boleh mencelahnya tidak boleh menghancurkan bundukan tanahnya itu jelas ada tapi memuliakan kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya sampai memberikan atribut dan ritual-ritual tertentu di atas kuburan fulan di atas kuburan fulan yang lainnya itu yang tidak ada dan saya pastikan saya sampaikan kita tidak pernah bisa memastikan orang itu mendapatkan rahmat atau mendapatkan adab saya sampaikan kisah nyata ini berapa banyak orang yang disangka penduduk syurga tapi dia itu penduduk neraka saya ambilkan kisah yang pertama dari kisahnya sahabat yang kedua dari kisahnya Sultan Murad yang keempat Rasulullah itu pernah ketika dalam peperangan kemudian Nabi itu bersama dengan para sahabatnya kemudian Nabi melihat ada seseorang yang sedang berjibaku menghadapi musa-musa Allah gagah berani Nabi berkata singkat kalian tahu siapa ini apakah penduduk syurga atau penduduk neraka semua sahabat yang ada disitu kemudian mengatakan ya Rasulullah dia itu adalah penduduk syurga Masya Allah berjibaku membunuh banyak musa-musa Allah dan tertebas dengan pedangnya kemudian Nabi mengatakan bukan dia itu penduduk neraka dan terjadilah satu sahabat kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasul penasaran diikuti sahabat tadi yang dikatakan Nabi sebagai penduduk neraka dilihatin terus sahabat itu ternyata sahabat itu gagah berani dia menghampiri setiap musa-musa Allah sampai akhirnya dia tersabet dengan pedang jatuh dari kudanya sahabatan pedang itu cukup parah dan menyopek dadanya kemudian dia akhirnya menghadapi sakratul maut dan ketika menghadapi sakratul maut saking beratnya sakratul maut yang beliau hadapi kemudian tampaknya beliau tidak sabar menghadapi rasa sakit yang ada dia melihat sebilah pedang di sampingnya diraih sebilah pedang itu ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali mati tapi matinya bukan sebagai penduduk surga tetapi matinya sebagai penduduk neraka karena matinya bukan berperan membila kalimat Allah tetapi matinya mati bunuh diri disitu kita mendapati belum tentu orang yang kita sangka penduduk surga dia itu akan menjadi penduduk surga sebaliknya ada sebuah kejadian pada kisah-kisah khalaf yaitu kisahnya pada waktu Sultan Murad yang keempat ketika menjadi khalifah di daerah Osmani di daerah Turki ada sebuah kisah nyata yang merupakan bentuk karomah dan itu ada dalam kitab Sultan Murad yang keempat ini tiba-tiba satu waktu dia itu ingin datang ke satu tempat ada satu tempat yang ingin didatangi oleh Sultan Murad yang keempat ini dimana sebab dia ingin mendatangi tempat itu dia tidak mengerti pokoknya dia tiba-tiba ingin datang ke wilayah itu lalu dia mengkompromikan kepada bawahannya bawahannya mengatakan ya sudah khalifah kalau memang kamu ingin datang ke wilayah itu walaupun tidak ada kepentingan ya sudah kami temani tapi alangkah baiknya kalau kita berpakaian sebagaimana rakyat jelata saja supaya kemudian lebih mudah kedatangan kita dan nanti ke pulangan kita sang khalifah murad yang keempat menyetujui kemudian datanglah Sultan khalifah murad yang keempat datang ke tempat itu ketika dia datang ke tempat tersebut dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang tidak lazim apa yang dilihat oleh Sultan murad yang keempat dia melihat ada jenazah mati di pinggir jalan dibiarkan orang lalu lalang dan tidak ada yang memperhatikan Sultan murad itu berpikir ini jenazahnya siapa mati di pinggir jalan tapi orang itu cuek terhadap jenazah itu dan tidak ada satupun orang yang memperhatikan tentang jenazah itu lalu kemudian Sultan murad yang saat itu bersama bawahannya kemudian mengorek-ngorek keterangan dan informasi dari orang yang lalu lalang dan didapatkan informasi orang itu dikatakan sebagai peminum khomr dan pezina makanya kemudian orang itu tidak memperdulikan jenazahnya dan membiarkan dan mereka berkata biarkan nanti keluarganya yang akan murus pezina dia itu dan pezina dia dan peminum khomr tiap malam karena beliau adalah khalifah murad karena beliau itu adalah khalifah dan khalifah itu melindungi dan mengayomi seluruh rakyatnya kedudukan itu yang menjadikan dia terpanggil untuk ngurus jenazah itu walaupun dia tahu dari orang-orang yang berbicara bahwasannya itu adalah peminum khomr dan pezina diurus kemudian ditanya dimana rumahnya lalu kemudian akhirnya Sultan Murad yang keempat yang berpakaian jelata mengetahui dimana informasi alamatnya didatangi dibopong jenazahnya bersama dengan seluruh bawahannya kemudian diketok pintu rumah itu kemudian terbukalah pintu rumah itu dan disambut oleh seorang wanita dan wanita itu ternyata adalah istrinya pecah tangisannya ketika mendapati suaminya sudah meninggal dunia dan menjadi jenazah yang dibawa ke rumahnya istrinya sempat bertanya dimana kamu mendapatkan suamiku di pinggir jalan tidak ada yang mengurus suamiku tidak ada tambah menangis istrinya kemudian istrinya bertanya apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka meninggalkan suamiku dan tidak mengurus suamiku apakah mereka berkata bahwasannya dia pezinah dan peminum khamer sultan murad yang saat itu berpakaian jelata yang tidak diketahui oleh istri sang jenazah itu berkata iya suamimu dikomentari sebagai pezinah dan peminum khamer makanya tidak ada yang mengurus pecah tangisannya sang istri tersebut sampai kemudian ketika isa tangisnya itu sudah reda barulah kemudian sang istri berkata suamiku bukan pezinah suamiku bukan peminum khamer dan akulah yang menjadi saksi dihadapan Allah kelak bahwasannya dia bukan pezinah dan bukan peminum khamer tahukah engkau kenapa suamiku disebut peminum khamer dan suamiku disebut pezinah yaitu adalah suamiku kalau dia punya uang tiap malam maka dia mendatangi warung-warung yang menjual khamer secara sembunyi dia beli dia borong khamer-khamer itu dia borong khamer-khamer itu dan kemudian dia bawa tidak ke tempat manapun untuk bermabuk-mabukan dia bawa ke rumah kemudian dia kemudian menuangkan setiap botol khamer itu ke tempat pembuangan di kamar mandi dan saya menjadi saksi perbuatan itu kemudian dia berkata ketika aku tanyakan kenapa kamu melakukan itu setidaknya kalau saya borong minuman dia setidaknya pemilik parang itu dosanya tidak berat karena apa yang dia jual tidak menjadikan orang itu mabuk aku terdiam dia pun kalau mempunyai uang kadang-kadang mendatangi perempuan pezinah kemudian diajak ngobrol kemudian diajak ke rumah orang menyangka dia berdoan dengan pezinah itu padahal di rumah dia memberikan uang itu di hadapanku dan dia berkata kepada pezinah itu ini uang tolong kamu jangan berzinah malam ini cukupi kebutuhanmu malam ini dan malam besok dengan uang yang aku berikan lalu dia berkata kepadaku wahai istriku tidaklah kuberikan itu kepadanya semoga dengan uang itu menjadikan dia tidak berlaku dosa hari ini dan besok dengan uang yang kita bagi kepadanya kemudian sang istri mengetahui masalah itu sampai akhirnya terdengarlah desas-desus di luar orang itu berkata tentang suaminya tentunya kita paham ya telinganya istri lebih besar daripada telinganya suami dia mendengar desas-desus omongan orang tentang suaminya lalu dia lekas berkata kepada suaminya wahai suamiku jangan kau teruskan lagi kebiasaanmu untuk memborong minuman komer di warung dan kebiasaanmu membawa pelacur ke rumah kenapa? karena orang di luar sudah santar mengatakan bahwasannya kamu adalah pezinah dan peminum komer maka suamiku berkata biarkan dakhum biarkan mereka ngomong apa saja tentang diriku karena sesuatu yang aku butuhkan bukan rindanya mereka tetapi yang aku butuhkan rindanya Allah di atas arusnya kemudian aku berkata kepada suamiku kalau kamu terus meneruskan ini kalau kamu mati bisa jadi mereka tidak akan pernah mengurus jenazahmu dan tidak akan mengurus mayatmu dan kamu akan dibiarkan karena kamu dianggap menjadi sampah masyarakat kemudian suamiku berkata kalaupun nanti tidak ada yang mengurus orang-orang itu ketika mereka meninggalkan jenazahku dan mayatku insyaallah Allah akan mengirimkan khalifah murad yang keempat untuk datang ke sini dan akan mengurus bagaimana jenazahku ketika meninggal dunia dan ternyata kata istrinya ternyata permintaan istriku permintaan suamiku tidak terkabul kemudian sama laki-laki itu sultan khalifah murad yang keempat berkata tidak justru permintaan suamimu terkabul dibukalah bajunya dan berkata saya lah khalifah murad yang keempat dan saya tidak pernah tahu kenapa Allah kirimkan saya ke tempat ini karoma disitu kita mendapati apa yang ingin saya sampaikan bahwasannya kita tidak pernah bisa menembak orang makanya kalau ada orang yang datang ke kuburan kemudian dia menembak ini penuduk syurga ini penuduk neraka ini penuduk syurga ini penuduk neraka kita tidak mengerti kalau sampai kemudian kita mengistimewakan kuburan pulan daripada kuburan pulan pertanyaan kita sederhana setingkat besar apa ilmu kita mengetahui bahwasannya pulan itu mendapatkan rahmat dari Allah kenapa bisa jadi perasangka kita ini salah karena dari dua kisah yang tadi saya sampaikan itu satu kesimpulannya ternyata berapa banyak orang yang berperasangka penduduk syurga tapi penduduk neraka dan bisa jadi ada orang yang berperasangka dia penduduk neraka tetapi dia itu penduduk syurga karena perasangka kita salah dan sering salah perasangka manusia ya tolong jangan pernah mengistimewakan kuburan pulan dan kuburan pulan di atas kuburan pulan yang lainnya karena kita tidak mengerti bagaimana keadaan mereka ketika di dalam kubur ketika kita tidak paham ya tidak perlu kita istimewakan karena kalau kita sudah mengistimewakan satu kuburan di atas kuburan yang lainnya disitulah pintu kesyirikan akan terbuka lebar sampai kemudian kita meminta kepada penghuni kuburan itu ketika kita yakin bahwasannya penghuni kuburan itu mendapatkan rahmat dari Allah lo yang jamin siapa yang jamin siapa karena kita tidak pernah tahu beda dengan Rasul Rasul itu tahu karena ada beberapa orang yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi bahwasannya penghuni fulan ini kuburan ini adalah mendapatkan rahmat penghuni kuburan ini mendapatkan adab Nabi tahu itu Nabi kalau kita kan bukan Rasul bukan Nabi dan kita tidak pernah tahu makanya frame yang kita harus harus pegang kalau mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kepada kesyirikan itu apa datanglah kuburan itu dengan niatan pertama untuk mengingatkan mati yang kedua tidak boleh bagi kita mengistimewakan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya dan kuburan itu secara hakikatnya sama dia menjadi tempat berpindahnya dari dunia dari dunia menuju ke alam barzah dua perkara itulah yang menjadikan kita akan terjaga lalu kemudian kita datang ke kuburan tentunya ada sunahnya sunahnya apa? melepaskan sandal membaca doa assalamualaikum ya ahlat diari minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun ya rahmallahu minal mustaktimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun itu doanya kalau kita mendatangi kuburan kemudian kita mendekat kemudian kita mendoakan kepada penghuni kuburnya dan itulah yang kita lakukan boleh ngobrol gak ustaz kepada kuburan? boleh gak apa-apa cuma saya harus sampaikan kalaupun kita ngobrol kepada penghuni kuburan yang di kuburan itu tidak mendengar cuma boleh gak? ya boleh-boleh aja tapi gak ada manfaatnya saya pengen curhat kepada ibu saya ustaz yang sudah meninggal ya semua gak apa-apa cuma saya sampaikan ya ibu antum tidak mendengar curhatan antum kalau mendengar justru malah bahaya sedih jadi kuburan ya Allah anakku gak selesai-selesai masalahnya aku hidup dan mati masih aja makanya tapi boleh gak ngobrol ibu gimana kabarnya bu disana semua gak jauh ngobrol silahkan cuma gak ada faedahnya karena kadang-kadang kita ini hari ini kan kadang-kadang kebolak-balik ya datang ke keburan kita cerita boleh gak apa-apa bu ini bu calon saya bu nanti kalau dijawab sama ibunya malah bingung loh kok yang itu kan ibu gak setuju kan gak ada tapi sebenarnya boleh gak kita ngobrol dengan kuburan ya boleh silahkan aja cuma gak ada faedahnya dan tidak bisa dicontohkan rasul tetapi yang jelas kita lakukan adalah mendoakan ampunan kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur itu mendapatkan ampunan di sisi Allah karena apa yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu doa ampunan kita kepadanya doa kita doa kita nyampe gak kepada mereka ostad nyampe lah tapi kan kita bukan anaknya walaupun antum bukan anaknya tapi kalau kita mendoakan saudara kita walaupun itu bukan anaknya dan tidak ada kekerabatan dengan antum dan saya doanya orang yang beriman kepada saudara mereka yang beriman itu tetap nyampe mana dalilnya surat al-hasr ayat yang ke-10 Allah berfirman orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada diri mereka dan orang-orang sebelum mereka supaya mereka diampuni dan dosa orang-orang sebelum mereka yang telah mendahului mereka dalam iman nah itu dalilnya nyampe enggak nyampe makanya kita sholat jenazah itu mendoakan orang mati kan Allahumma fir lahu kalau doanya orang beriman itu tidak nyampe kepada temannya yang telah meninggal dunia hanya gara-gara dia itu bukan anaknya berarti kita sholat jenazah itu tidak ada faedahnya karena ada orang yang ngomong oh tidak nyampe doa itu hanya dari anak kalau orang yang beriman lain itu kalau tidak punya kekerabatan itu tidak nyampe salah nyampe tetapi yang paling nyampe doa anak yang soli betul tapi doanya orang yang beriman nyampe nyampe mana dalilnya Alhamdulillah jenazah itu apa kalau bukan untuk mendoakan jenazah padahal kita anaknya bukan bapaknya bukan pamannya bukan pakliknya juga tidak buddhnya enggak tapi kita mendoakan Allahumma maafirlahu nyampe nyampe makanya masya Allah kalau ada orang meninggal dunia sampai disaksikan orang soli masya Allah itu maka betul-betul beruntung itu makanya saya mengingatkan kita berteman itu itu pada dasarnya sedang memilih siapa yang akan mensolati kita dan mendoakan kita kalau mati jadi kalau kita hidup bermuamalah dengan siapa itu sebenarnya kita sedang milih itu fulan ini kita deketin fulan ini kita bersahabat fulan ini kita berteman itu pada dasarnya kita sedang memilih siapa yang akan mendoakan kita kalau kita mati karena mereka lah yang nanti akan tulus mendoakan kita ketika berteman kepadanya di dunia ini makanya masya Allah perbanyaklah referensi orang yang soli kenapa semakin banyak orang soli yang kita akrab dan kita bersabar bersama mereka semakin besar kita itu ketika mati akan dikelilingi doa-doa mereka ketika kita meninggal dunia dan ingat loh doa ketika kita sedang meninggal dunia disamping orang-orang yang berdoa Nabi mengatakan itu diaminkan oleh para malaikat makanya Nabi bersabda sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan makanya tadi saya ulangi adabnya apa adabnya datang ke kuburan disuruh untuk melepaskan sandal sunahnya hukumnya wajib Ustaz enggak enggak wajib itu hukum sunah mustahab jadi kalau nanti-nanti antum dapat ada saudara antum ada yang masih membawa sandal ke kuburan enggak usah dikomentari ingkar sunah enggak usah gitu namanya juga belum paham kemudian kita mendatangi kuburan melepaskan sandal kemudian kita berdoa kalau kuburannya itu baru saja dia dikuburkan kalau baru saja dikuburkan kita ta'ziah kemudian baru dikuburkan disunahkan bagi kita mendekat kepada liang lahatnya apa gundukan tanahnya mengepal-ngepalkan tanah sekepal-kepal tanah kemudian mengucapkan Allahumma filahu kepalkan lagi Allahumma filahu kepalkan lagi Allahumma filahu sudah itu perlu kita bacakan ayat kita bacakan surat enggak cukup mintakanlah ampunan kenapa mintakan ampunan karena tidak ada yang dibutuhkan mayat kalau sudah mati kecuali satu bagaimana dia diampuni dosanya karena dosa yang diampuni akan menjadikan dia lapang urusan barzah dan urusan mahsarnya makanya kalau kita ingat ada saudara kita meninggal dunia orang itu baik doakanlah dia panjangkanlah lesan kita panjangkanlah tangan kita untuk mendoakan mereka kenapa barang siapa yang tidak punya rasa terima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia dulu maka dia tidak bisa bersyukur sama Allah kalau kita ingin berterima kasih kepada sahabat kita yang telah mendahului kita satu panjangkanlah lidah kita dan tangan kita untuk mendoakan mereka di dalam kebaikan supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah mendatangi kuburan kemudian itu boleh tidak kita untuk mencabut apa itu mencabut rumput kuburan boleh boleh saja boleh tidak kita kemudian nyiram boleh tidak apa-apa cuma itu bukan termasuk diantara perkara yang dicontohkan kausul artinya tidak ada larangan tapi juga tidak ada perintah untuk melakukan itu kalau saya ingin nyabut rumput makamnya ibu saya silahkan tidak ada dosa boleh setahkan cuma saya minta satu kalau kita sudah mencabut rumput kuburan ibu kita jangan pernah punya perasaan maka kalau kalau disamping kuburan ibu kita ada kuburan orang lain kemudian rumputnya tinggi-tinggi kemudian kita berkata kasian banget ya kuburan itu rumputnya tinggi-tinggi kenapa karena kuburan tinggi itu tidak berefek kepada yang di dalam kuburan emang yang di dalam kuburan ngerasa kalau di atas tinggi-tinggi masya Allah rumputnya tinggi banget anak saya kemana tidak ada tapi boleh tidak kita nyabut rumput kuburan ibu kita silahkan kalau kita ingin nyabut silahkan cuma yang saya minta satu jangan pernah berkeyakinan bahwasannya dicabutnya rumput kuburan ibu kita berarti kita berbakti kalau kita tidak mencabut atau tidak mencabut kuburan tidak mencabut rumput kuburan ibu kita berarti kita tidak berbakti itu yang salah karena tidak ada penjelasan itu tapi kalau mau nyabut silahkan tidak apa-apa silahkan cabut untuk rapi bersih silahkan tapi kemudian mempunyai keyakinan bahwasannya orang yang tidak dicabut kuburannya rumputnya itu orang itu sedih karena meninggalkan ahli warisan tidak peduli dengan kuburan ibunya itu salah apalagi dengan komentar karena saya pernah dapetin komentar kayak gitu dulu di waktu kuburan ada yang komentar ini tuh ya ini tuh warisannya banyak anaknya tidak ada yang melawat kuburan bapaknya insyaallah padahal kita tidak ngerti berbaktinya anak kepada dia itu dalam bentuk yang lain yang tidak kita lihat dengan kesat mata kenapa berbakti sama orang tua itu kan yang penting itu apa satu menjadi soli menjadi soli itu yang paling penting karena kemudian kalau kita menjadi soli berarti orang tua kita itu meninggalkan cindera mata terindah ketika meninggalkan keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya makanya para ulama mengatakan salah satu diantara peninggalan berharga bagi orang tua dan menjadi investasi akhirat itu apa anak yang soli karena kalau kita menjadi anak soli bagi orang tua kita maaf ya bapak dan ibu sekalinya bapak dan ibu mendoakan orang tua terbuka pintu langit langsung lebar ketika kita mengatakan karena kita soli makanan kita bersih pekerjaan kita jauh dari yang haram nembus ke langit sampai kepada ibu kita di dalam kubur tapi kalau kita tidak soli mentok di pintu langit kenapa tertutup dengan dosa-dosa yang dilakukan anaknya ketika tidak meninggalkan dosa itu dan tidak menjadi soli dihadapan Allah makanya nabi mengatakan apa waladun soli apalagi kewajiban kita kepada orang tua yaitu kemudian menyambung tali selatu rahmi yang telah disambung oleh orang tua kita dicek kalau masih kemudian orang tuanya baru meninggal zaman-zaman sekarang bapak saya nelfon sering siapa ya oh sama fulan sama fulan ibu saya dulu sering ngobrol dengan siapa sambung itu tali selatu rahminya kenapa menyambung tali selatu rahmi dengan mereka mendatangkan pahla untuk mereka jangan malah putus sambung walaupun kita tidak cocok singkirkan perasaan kalau sudah bicara tentang orang tua kita sudah meninggal dunia saya tidak cocok sama pak D walaupun ibu saya cocok sama pak D saya singkirkan perasaan karena sesungguhnya menyambung tali selatu rahmi itu mendatangkan manfaat besar bagi ibu kita ketika telah meninggal dunia yang ketiga sedekah kalau punya uang sedekah atas nama orang tua kita karena sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe kepada orang tuanya makanya kalau antum misalkan nasibnya kayak saya sudah ditinggalkan ibu sedekah niatkan itu dalam sedekah itu dua sedekah buat antum dan sedekah untuk ibu antum sebelum memasukkan uang ke kontak sudut di masjid seratus ribu misalkan lima puluh buat saya ya Allah lima puluh buat ibu gak usah diucapkan ya nanti 50 buat saya ya Allah lima puluh gak usah dalam hati saja ini separuh untuk saya separuh untuk ibu nyampe gak nyampe mana dalilnya bahwasannya sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe rasul pernah ditanya oleh saat bin ubadah ya rasulullah inna ummi matad ya rasulullah ibuku telah meninggal dunia ya rasul dan ibuku punya kebiasaan kebiasaan dia itu selalu infak dan sedekah apakah boleh saya meneruskan kebiasaan infak dan sedekahnya ya rasul kemudian nabi mengatakan atas sodak sedekah kamu atas nama ibumu kemudian rasulullah ditanya sama saat lagi apa sodakah yang paling afdal ya rasulullah ngalirkan air kamu ngalirkan air makanya mengalirkan air itu pahalanya berbesar kalau punya uang bapak dan ibunya sudah meninggal ini kasusnya sama kayak saya cari pondok-pondok itu yang baru bangun bantu airnya butuh air ya sumur butuh berapa 40 juta 40 juta saya bayarin 20 untuk saya 20 untuk ibu masya Allah pahalanya besar ngalirkan air itu besar kalau gak bisa ngalirkan air sebesar itu dengan dana sebesar itu pula ya lebih ringan ngasih makanan ngasih minuman ketika biasanya hari jumat habis sholat jumat kan biasanya orang haus habis tidur kan kasih air nah itu kajian kasih air lah jangan air putih terus sekali-kali teh musok dari dulu air putih terus sekali-kali teh ini contoh tapi kalau tersindir Alhamdulillah ya jadi itu kemudian salah satunya semacam itu yaitu manirkan air jadi itulah yang dilakukan jadi disitulah kita ngerti saya sampaikan ya bukan kita mengharamkan ziarah kepada kuburan karena boleh gak kita mengharamkan ziarah ke kuburan ya enggak boleh hanya mensyariatkan Rasul tapi kita harus paham ziarah kuburan itu bagikan mata pisau satu sisi bisa mendatangkan kebaikan satu sisi bisa mendatangkan keburukan tergantung bagaimana kita menyikapi sebagaimana sikap yang dipahami oleh Rasul ketika menyikapi ziarah kubur itu yang kita harus paham jadi menyembah kuburan itu banyak-banyak dan itu kemudian banyak dilakukan oleh manusia ketika banyak mereka tidak mengerti tentang hakikat syirik semacam ini nah saya sampaikan kalau ada yang melakukan syirik kayak gini Anda harus paham dulu penyebabnya apa jangan kemudian kita langsung merumuskan obat tapi kita tidak mengerti pemicu penyakit itu apa karena banyak orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada kubur itu lahir dari beberapa sebab satu sebabnya bodoh tidak mengerti ada yang kedua sebabnya karena dia mendapatkan taklit buta kepada orang yang diambil ilmunya ada pula yang mengikuti hanya mengikuti kebanyakan masyarakat tipe-tipe orang beragama di dalam masyarakat kita itu kan tidak lebih dari tiga ini ada tipe orang yang belajar agama itu karena sesungguhnya dia bodoh tidak peduli sama agama sampai tidak mengerti urusan akhirat ada tipenya orang yang mencari ilmu disebabkan dia taklit buta akhirnya jatuh dalam kesalahan ketika dia fanatik buta ada pula yang ketiga ada orang yang tipenya ketika mencari ilmu itu tipenya mengikuti gaya selera kebanyakan masyarakat kayak apa nah orang kalau kita mendapati ada saudara kita melakukan dosa itu syirik ketika mendatangi kuburan dan meyakini bahwasannya kuburan itu mendatangkan mendatangkan manfaat sebagaimana Allah dan dia meminta kepada kuburan itu sebagaimana dia meminta kepada Allah maaf antum harus tahu penyebabnya apa kenapa kita harus mengetahui penyebabnya apa supaya kita ma'ruf menyikapi saudara kita kalau penyebabnya bodoh ya antum sabar bagaimana menjelaskan itu kepada mereka mereka belum paham kok karena kita tidak menutup mata hari ini ilmu itu belum tersebar secara merata kalau Jabodetabek insyaallah alhamdulillah melimpah dengan banyak kajian di banyak tempat antumnya hari kapan saja bisa habis duha ada habis subuh ada habis asar ada habis maghrib banyak habis isa banyak yang tidak ada kalau tengah malam itu belum ada tapi kalau kemudian kajian itu banyak tapi maaf loh di tempat-tempat pesisir di tempat-tempat kita yang jauh dari tempat kita hari ini kantong-kantong ilmu itu susah akhirnya makanya kadang-kadang banyak diantara masyarakat melakukan kesyirikan bukan karena hakikatnya mereka niat untuk melakukan kesyirikan tetapi mereka melakukan kesyirikan karena bodoh dan tidak tahu makanya kita ini harus sabar ketika kita menyampaikan ilmu kepada mereka supaya paham apa semangatnya kita bukan mengeluarkan orang dari syurga semangatnya kita itu memasukkan orang sebanyak-banyak ke syurga dan kalau kita mendapati banyak fenomena orang yang melakukan kesyirikan karena bodoh ya berarti kita yang juga harus disalahkan kenapa kita tidak menyampaikan ilmu kepada mereka tolonglah jangan mencelaka kegelapan kalau kita tidak membawa lentera ya karena banyak yang tidak faham kayak di kudus pati rembang itu baru tempat-tempat yang saya tahu belum yang di jawa timur itu yang di jawa belum lagi yang di kalimantan banyak yang tidak faham makanya masya Allah ya dakwah itu harus dipikul bareng-bareng ini karena kita tahu fenomena kesyirikan semacam ini banyak dan itu lahir karena kebodohan bukan niat mereka itu pengen berbuat syirik anak yakin masyarakat kita itu banyak yang mereka itu hatinya hanif hatinya itu lurus fitrahnya itu masih bagus tapi kenapa kebanyakan masyarakat itu berbuat syirik ya karena tidak ada yang menyampaikan ilmu kepada mereka makanya hari ini pekerjaan dakwah itu harus diemban bareng-bareng karena kebutuhan umat kepada dakwah itu besar dan kesetersediaan da'i untuk menyuplai ilmu kepada umat itu sedikit makanya masya Allah jangan jadi komunitas yang sifatnya itu hanya memetik manis gitu loh kan banyak masjid ini saya ingatkan maaf ya kalau saya indir banyak masjid dan banyak komunitas itu sifatnya hanya memetik manis dari dakwah ada da'i bagus ambil suruh ngajar tapi kita gak pernah menikmati prosesnya bagaimana membentuk da'i supaya betul-betul ada da'i yang siap untuk berkesenambungan untuk menyampaikan dakwah padahal kebutuhan hari ini kepada dakwah itu besar dakwah yang kemudian da'i yang bisa menjaga kemudian menyampaikan akidah menyampaikan tawhid tidak meremehkan akhlak tetap mampu mempunyai komitmen untuk berhubungan dan saling mencintai orang yang beriman itu susah padahal hari ini rakyat kita berapa 180 juta loh 180 juta 180 juta yang muslim da'inya berapa yang kemudian mampu membaca kitab mampu merujuk kepada istidral yang benar kemudian kuda kayak gitu yang betul-betul memu dan berkomitmen untuk baik dan saling memperlihatkan akhlak yang baik Masya Allah semakin sedikit padahal yang diampu 180 juta belum lagi kemudian ketersediaan da'i yang sekarang sedang belajar di timur tengah semakin sedikit saya pernah ngomong itu berapa sih jumlah santri mahasiswa yang sekarang belajar di timur tengah dikit lagi gak sampai 7 ribu gak sampai 5 ribu itu yang di Madinah Mesir Yaman Sudan gak sampai itu gak sampai 7 ribuan gak sampai Masya Allah gak sampai itu nanti pulang kemudian ngampu 180 juta 87 ribu ini aja belum tentu rukun semua ada yang hobinya bertengkar menemukan nyebut siapa-siapa loh ya ada yang hobinya itu maunya didengerin gak mau dengerin orang maunya didatangi gak mau mendatangi sudah kayak gitu ngampu 180 juta kita bisa bayangkan kayak apa makanya maaf loh harusnya kita ini ketika kita paham kesyirikan itu sekarang sudah menyebar maka komitmen yang harus kita berikan itu apa ayo ikut proses di dalam mencetak da'i supaya kemudian kita terbebas sesak kita di hadapan Allah bahwasannya kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada agama Allah mencetak kader ya kan asof coba masjidnya besar kayak gini saya tanya sudah gak nyekolahkan anak ke luar negeri satu orang saja misalkan asof nih satu orang ada ibu-ibunya berapa bapak-bapaknya berapa masuk sih anak segini gak ada anaknya yang pinter ada yang pinter lah satu kemudian kita kirim ke Mekah kita kirim ke Madinah kita kirim ke Sudan kita kirim ke Yaman kemudian ditekan kontrak dengan masjid asof nanti kalau pulang ke asof supaya kalau kemudian ustadznya gak bisa hadir karena udur bisa gantiin ketika menjadi imam bisa menjadi rujukan umat insyaallah menikmati proses itu penting karena kita tidak menutup kemungkinan ada yang berbuat cirik itu yang pertama apa yaitu adalah ketika mereka berbuat cirik nyampek nyembah kepada kuburan itu bukan karena mereka tahu tapi karena mereka bodoh menyanggap bahwasannya itu perbuatan yang tidak ada apa-apa dan itu berpahala di sisi Allah lah kita gak bisa dong dari jauh-jauh menyalahkan tunjuk-tunjuk kita ini duat bukan kuldot apa bedanya duat dengan kuldot duat itu penyampek kuldot itu pemfonis lah kita ini pemfonis atau da'i kalau kita kuldot gampang dari kejauhan kita mengatakan itu salah itu itu syirik itu itu gak bener itu itu mah gampang setiap orang juga bisa kalau semua itu hanya menjadi kuldot tapi kita kan bukan kuldot kita ini bukan kita bukan hakim yang kemudian memfonis setiap orang kita ini duat dan duat itu sifatnya apa da'ayat oh ngajak lah kalau kita gak bisa ngajak ya kita sekolahkan orang yang bisa gantikan posisi kita untuk ngajak orang ya itulah misalnya ini insyaallah moga-moga setelah ini tersindir setiap ini kemudian akhirnya kita nyari orang siapa yang kita sekolahkan dan nanti ketika kita sekolahkan maka nyembuhkan kesyirikan yang sudah banyak di masyarakat ini karena sekali lagi saya sampaikan ada orang yang melakukan kesyirikan bukan karena mereka paham tapi karena mereka tidak paham jadi disitulah disitu apa ya jadi disitu yang paham yang pertama ada yang mereka melakukan kesyirikan karena bu duduk makanya maaf ya nanti kalau punya keluarga besar contohnya saya ada keluarga besar saya yang masih melakukan ritual-ritual semacam itu iya saya tahu makanya ketika kita harus menyampaikan menyampaikan dari utuh dari awal prosesnya harus panjang dan itu kewajiban kita tolong antum juga kalau antum hari ini menjadi tolip jangan menjadi tolip yang bersifat kudot hari ini tuh banyak murid baru ngaji sekali kemudian setelah itu membuat instagram membuat facebook dikasih nama kelihatan islami dikit kemudian jadi kudot tidak kayak gitu akhirnya apa memperparah keadaan dan akhirnya apa antara kantong ilmu dengan kantong kebodohan tidak ketemu setiap kantong ilmu menyampaikan ilmu yang disini disikapi dengan suudan yang disini kemudian tidak pernah mendapatkan sapaan ilmu cocok cocok ini akhirnya apa dikebutin sama kemudian akhirnya banyak penumpang gelapnya siapa penumpang gelapnya orang yang benci sama islam dibentur-benturkan antara orang yang ingin menyampaikan ilmu dengan orang yang tidak ngerti ilmu dibenturkan supaya bermusuhan dan tidak ketemu makanya tolong jangan jadi kudot jadilah doa kita ini doa bukan kudot makanya kalau ada saudara kita masih bodoh sampai sirik tidak usah ditunjuk tanya sama diri kita sudah ngasih lentera belum jangan mencela gelap doang tetapi tidak membawa lentera untuk menerangi makanya itulah yang menjadikan kita memerhatikan da'i dakwah itu kemudian harus persenambungan kemudian yang kedua ada yang melakukan ada yang melakukan kesyirikan itu apa karena taklit buta gimana nyikapi orang yang taklit buta ini ya harus terus huja harus sampaikan dalil ada orang yang taklit buta kepada orang yang diambil ilmunya ustadnya kiyainya habibnya syekhnya sampai melakukan kesyirikan dan dia selalu merasa nanti kalau kita dosa akan ditanggung sama ustad itu akan ditanggung kiyai itu dan banyak masyarakatnya masih punya pola pikir semacam itu ada gak masyarakatnya yang punya pola pikir semacam itu banyak saya pernah nyampaikan pelan-pelan dari akhidah gitu lama gitu tiba-tiba kemudian dia berpikir susah beragama kayak gitu sudah lah kita ngikutin ustad atau ngikutin kiyai nanti kalau salah mereka yang tanggung jawab dihadapan Allah enak tapi pola pikir itu ada atau tidak ada dan itu banyak cara menyembuhkannya hujah dalil terus disampaikan dan ada yang ketiga beragama sampai melakukan kesyirikan itu apa ngikutin gaya kehidupan masyarakat yang melakukan kesyirikan sampai akhirnya melakukan kesyirikan jadi disitulah kita harus paham tolong sekali lagi kalau kita nanti mendapati fenomena kesyirikan itu terjadi di keluarga kita jangan buru-buru nunjuk sebelum kita melihat apa yang sudah kita kasihkan ilmunya kepada mereka sebelum kita memfonis mereka proses itu sebelum difonis dikasih ilmu kalau sekarang kan enggak difonis dulu enggak usah dikasih ilmu mana ada dalam hukum itu fonis dulu kemudian enggak dikasih ilmu yang benar itu dikasih ilmu dulu baru difonis kalau sekarang enggak fonis dulu masalah ilmu enggak penting nah itu dan kita akhirnya apa masuk syurga sendirian karena kemudian tidak punya semangat untuk memasukkan saudara kita ke dalam syurga maka itulah yang kemudian pertama jadi ada yang kemudian mereka mendatangi kuburan meminta-minta jadi framenya itu tiga tadi framenya kalau mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kesyirikan satu niatnya diperhatikan kemudian dua menemtapi bahwasannya kuburan itu tidak boleh diistimewakan dengan keistimewaan keistimewaan lebih daripada yang lainnya dan kita harus paham bagaimana adab kita di dalam kuburan dan kuburan bukan tempatnya mustajab untuk berdoa jadi berdoa lah di tempat yang mustajab dan tempat yang mustajab itu kita tahu Raudo itu tempat yang mustajab Mahkam Ibrahim itu tempat yang mustajab di Bukit Arofah ketika wukuf itu tempat yang mustajab di tempat perang itu tempat yang mustajab kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa Tapi tempat yang baik untuk mendoakan orang yang meninggal dunia supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Sekarang kita bahas Setelah kita paham tentang itu Kemudian kita bahas Sifat dari kesyirikan yang lainnya yang termasuk banyak pada halaman yang ke-17 Silahkan dibuka halaman yang ke-17 Yaitu termasuk dari kesyirikan itu bernandar kepada selain Allah Nah ini Nanti kita akan sampaikan dalam pertemuan kita selanjutnya